Persoalan HRS itu ya, Habib Rijik itu sangat luar biasa provokatornya, maka dalam waktu dekat ini kita akan membuat surat kepada Bapak Presiden untuk mencabut kewarga negaraan Habib Rijik. Ini sudah dia memberi contoh dengan kabur ke luar negeri dan sudah berlangsung lama menghindari hukum, maka itu sudah tidak ada niat baik. Dan juga bagaimana caranya, ada gerakanlah dari kami supaya mencabut paspor dan kewarga negaraan Habib Rijik Sihab, karena dianggap oleh kami memiliki potensi yang jelas terhadap keutuhan bangsa ini dengan tuduhan-tuduhan bohong. Kan problem ini, kalau betul katakanlah Pak Jokowi licik curang angka 11 persen kemenangan itu karena 5 persennya curang, tentu kami juga akan berbalik melawan Pak Jokowi yang karena curang. Tapi kan ini dasar tuduhan-tuduhan bohong, yang paling sangat amat ilmiah secara hukum, buktinya apa bohong? Buktinya bahwa selu menolak pengajuan berkas kecurangan dari BPR. Nah itu satu bukti fakta, karena ternyata curang itu kan hanya resurs, bukan sangat ilmiah dari sisi kepatutan di dalam konteks ini. Nah itu satu bukti bahwa apa yang mereka dengungkan dengan kalimat curang, curang dan sebagainya, apalagi curangan TSM, itu ternyata mereka bohong. Kenapa kami mendorong untuk mencabut kewargaan negaranya untuk mempressure dia, Habib Rizik? Ayo, kalau nggak datang dicabuti. Dia selalu mengatakan kan jihad berani, ya kenapa kabur kalau berani? Ya kan? Nah kabur. Loh anak wajib disuruh bertempur jihad sampai mati sampai di perang pisang, ya di sini kabur. Kepada Habib Rizik pun sudah mulai ada petisi, sudah mulai ya. Nah jadi itu rekan kami yang lain, jadi kami yang terbuka jadi kalau itu yang tidak terbuka, kami mempunyai terbuka yang dianggap paling berani lah.